Halo guys, kembali lagi di channel Zamproni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias tentunya Tapi kali ini tidak akan bahas tanaman hias dulu ya, karena kenapa? Karena saya akan merawat tanaman cabai rawit Nah buat teman-teman nih, para emak-emak kamu ibu-ibu nih yang suka merawat tanaman cabai rawit Harus menonton video kali ini, karena tipsnya sangat bermanfaat Yaitu tip pemangkasan pada tanaman cabai rawit agar semakin rimbun Nah seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada 2 tanaman cabai rawit ya, yang sudah berusia remaja Tepatnya adalah sekitar usia 3 bulan setelah tanam Dan itu sudah mulai tinggi, batangnya sudah mulai besar Dan saatnya saya akan melakukan pemangkasan pada tanaman cabai rawit ini Agar semakin banyak percabangannya dan hasil cabai yang dikeluarkan nanti usia 5-4 bulan ya, itu sangat banyak cabainya Nah yuk langsung aja Sebelum menuju tips pemangkasan, saya akan melakukan atau flashback dulu ya Buat emak-emak ibu bu di rumah yang kemarin tidak sempat menonton perawatan pada tanaman cabai rawit Atau pemangkasannya nih, agar tanaman cabai rawit ibu-ibu di rumah itu segar ya Seperti ini, daunnya besar-besar, tidak ada yang mengkeriting, dan batangnya besar pula ya Nah gimana caranya? Yaitu pembukan yang saya lakukan selama ini, yaitu seminggu sekali menggunakan pupuk NPK mutiara yang dilalutkan ke air 5 liter Yaitu NPK mutiara yang adalah 1 sendok makan Dilalutkan, kemudian dikocorkan ke bagian perakarannya Nah di minggu kedua, saya menggunakan lagi pupuk yang berbeda, yaitu menggunakan pupuk KNO3 merah Kebetulan merknya CPN ya Pak Tani Ini adalah air 5 liter KNO3 merahnya adalah 2 sendok makan Dilalutkan di minggu kedua Lalu di minggu ketiga dengan NPK lagi Dan minggu keempat dengan pupuk KNO3 merah Nah jadi selang-seling ya, selama tanaman ini menginjak usia remaja atau belum melakukan pembungaan Nanti pada saat pembungaan, pembungannya beda lagi Makanya tolong video ini agar tahu teknik yang pasti pada termansa berawit Agar semakin subur, nanti hasil panen yang dikeluarkan itu sangatlah banyak dan genjah Nah buat mama di rumah nih, yang belum tahu media tanamnya tepat apa nih? Media tanam yang tepat buat termansa berawit adalah Ada unsur tanahnya, yaitu campur dari tanah subur ya Tanah hitam, lalu dengan sekambakar dan pukambing Perbandingannya adalah untuk tanahnya 3 bagian Sekambakarnya 1 bagian dan pukambingnya adalah 1 bagian Dimix menjadi 1 ya, kemudian bisa menjadi sebagai media tanam yang subur untuk tanaman cabai rawit Lalu jangan lupa pula ya, yaitu seminggu 2 kali disering dengan pupuk organik Atau dengan larutan airbrush guys, agar semakin rimbun untuk tanaman cabai rawitnya Lalu teknik berikutnya atau tips berikutnya untuk tanaman cabai rawit adalah Kita harus sering-sering memeriksa di bagian media tanam sendiri guys Yaitu kenapa? Ada rumput-rumput liar atau guluma-guluma yang muncul harus kita cabut Seperti ini nih, nah ini ada tanaman kecil ya Ini adalah tanaman pengganggu, kenapa harus kita cabutin? Karena ini bisa menyerap dari nutrisi yang kita berikan Jadi takutnya kalau rumput-rumput liar ataupun tanaman-tanaman pengganggu Yang muncul di media tanam tanaman cabai rawit akan merebut nutrisi dari pupuk yang kita berikan pada si tanaman cabai rawit guys Sehingga nanti pertumbuhannya akan kurang karena pupuknya atau nutrisinya direbut oleh si tanaman pengganggu atau rumput liar Lalu tips berikutnya adalah pewiwilan atau perempesannya yaitu melakukan pemangkasan di bagian-bagian pertengahan ke bawah Seperti ini ya, ini adalah pertengahan ke bawah Maka daun-daun yang di pertengahan ke bawah ini kita habiskan guys Atau kita potong-potongin aja Karena itu akan menyerap nutrisi-nutrisi yang tidak perlu Ataupun cabang-cabang yang baru muncul di cabang-cabang sekunder atau pertengahan ke bawah kita habiskan Jangan sampai ada muncul tunas baru ataupun daun-daun baru Karena tujuan kita adalah melakukan penyerapan nutrisi sampai ke ujung-ujung dari tanaman cabai rawitnya Ayo kita gundulin aja di bagian pertengahan sampai ke bawah ya Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya Di bagian pertengahan ke bawah itu sudah tidak ada daun-daun ataupun percabahan yang muncul guys Ini saya sudah gundulkan ya Nah sekarang kita tiba untuk menuju pemangkasan Nah untuk menuju ke pemangkasan pada teman cabai Kita harus pahami dulu ya Yaitu tentang nama-nama percabahan Ini adalah batang utama ya atau batang primer yang paling bawah Lalu ini adalah sekunder Sekunder ini kita rawat adalah 3-4 batang ya Kebetulan ini ada 3, 1, 2, 3 Nah setelah kita mengetahui nama-nama batang pada tanaman cabai rawit 3 batang sekunder ini kita pangkas ujungnya guys Nah seperti ini ya Kita pangkas Kita pangkas lagi Dan sekarang kita pangkas lagi Nah gundul ya Kita isiakan daunnya dikit aja di bagian pertengahan yang agak ke atas ya Nah nanti dari batang sekunder ini yang ada 3 ini akan muncul lagi percabahan tersiar Nah percabahan tersiar inilah yang kita rawat sampai sebanyak-banyaknya Nah nantinya akan muncul bunga-bunga baru atau calon-calon cabai ya Atau buah cabai di bagian batang-batang tersiar yang muncul dari batang sekunder Paham ya sampai disini Kenapa kita tidak membiarkan batang sekundernya itu 5-10 batang Karena ini tanaman di polybag ya beda dengan ditanam di tanah langsung Jadi pertumbuhannya kita harus batasi agar mendapatkan buah cabai yang berukuran besar Dan gencah ya atau banyak Seperti halnya menanaman taman cabai rawit di tanah langsung Begitu juga dengan ini ya Kita pangkas untuk batang sekundernya Ini batang sekundernya saya merawat cuma 4 Nanti dari batang 4 sekunder ini muncul lagi tersiar yang banyak ya Batang-batang atau cabang-cabang Nah itulah teknik pemangkasan pada taman cabai rawit Semoga bermanfaat Nanti ditunggu ya untuk pemukaan pada saat pembungaan atau pembuahannya Semoga agar tanaman cabai rawitnya, suhu dan panan yang banyak Oke Sampai ketemu di video berikutnya Sekembang bermanfaat untuk video kali ini Jangan lupa subscribe dan banteng-banteng-bantengnya Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Kalau mau subscribe channel saya Sekarang tembakan sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Anda bisa nangkir saya Tonton ya Jangan lupa guys Terima kasih telah menonton!